Kita improve untuk menjual produk-produk daily yang memang bisa dipakai di rumah. Aku tuh nanti satu hal bahwa orang Indonesia tuh kurang bangga kalau pakai produk lokal. Setelah kita jualan ternyata tidak diterima market ataupun banyak hal yang tidak sesuai dan kita masih kuliah juga pada saat itu. Jadi kita kurang tahu gimana caranya berjualan. Semua tuh berawal dari aku tercempur ke dalam dunia beauty. Jadi setelah aku lulus kuliah, aku tuh sempat bekerja di salah satu perusahaan multinational company selama dua setengah tahun. Dan ternyata disana tuh timbul kecintaan aku terhadap dunia ini gitu. Kalau misalnya BLP mau bergerak sendiri dengan website-nya which is blp.bez.com Mungkin banyak orang yang tidak familiar ya dengan website. Dan pada saat tahun 2018 kan orang belum segitu mengertinya mengenai belanja online. Tapi dengan adanya bantuan Tokopedia yang memang banyak sekali masyarakat sudah mengenal dengan Tokopedia. Dengan bahwa aman berbelanja lewat Tokopedia itu mempermudahkan kita untuk benar-benar bisa mendistribusikan produk kita dari ujung sampai ujung sih. Dan selagi pula kita juga memiliki visi dan misi yang sama which is memajukan industri lokal. Awalnya ingin menjawab kebutuhan susahnya mencari jilbab dengan model yang menarik tapi dengan harga yang terjangkau. Dari situ mereka mulai untuk kurasi produk. Kemudian di tahun kedua alhamdulillah karena minatnya semakin tinggi mereka mencoba lah untuk produksi tersendiri gitu. Sampai akhirnya alhamdulillah sekarang Heaven Light hampir 10 tahun berdiri dan tidak menyangka sudah bisa go internasional. Kami yang sebelumnya hanya mempromosi di our own channel, di aplikasi kami, di Instagram. Semenjak kita join di Tokopedia banyak banget exposure yang kita dapat dari homepage. Terus kemudian kita juga sempat dapat exposure di TV dan billboard yang diberikan oleh Tokopedia. Dan itu benar-benar membuat awareness dari Heaven Light sendiri semakin meningkat. Berawal dari kesukaan saya mengumpulkan aksesori setiap saya pergi traveling. Sudah 2 tahun memulai usaha jewelry pada tahun 2008. Saya memberanikan diri untuk memulai brand bernama Jewel Rocks. Saat memulai bisnis, saya merasa bahwa banyak sekali dukungan yang kami perlukan. Tapi dukungan dan berkat itu selalu ada dan selalu bermunculan. Mulai dari tim kami, keluarga, teman-teman yang selalu memberi support, pengrajin, supplier, dan desainer-desainer di Bali. Semua selalu memberikan kami ilmu yang baru dan untuk kami belajar. Sebenarnya Erego ini sendiri berdirinya 2011. Dulu kita memang mengelola usaha, cuman memang beda industri aja. Dulu kita jual tiket, habis itu setelah di tahun 2011 kita membuat suatu brand apparel. Cuman namanya bukan Erego ya. Dulu pada saat itu namanya Selected & Co. Tokopedia itu salah satu partner Erego lah. Sudah lama kita selalu jualan bareng, salah satu juga channel online Erego yang sumbaksinya juga cukup besar gitu. Jadi emang salah satu mitra yang sangat berpengaruh lah sampai, terutama sejak Erego jualan online itu, Tokopedia sangat membantu lah. Untuk koleksinya sendiri itu challenge buat kita, karena Heaven Lights yang sebenarnya selalu mengeluarkan daily wear, kita harus mengeluarkan sesuatu yang extraordinary, tapi kita tetap harus jualan sesuatu yang ready to wear gitu. Display-nya di Paris Fashion Week pun, saya berusaha men-translate berbagai macam mix material ini, dan mengkonsepnya sesuatu yang lain daripada yang lain, supaya mereka melihat sesuatu yang baru dari Indonesia. Dan apa yang selama ini saya dan tim melakukan di Brali, akhirnya bisa juga bersanding dengan brand-brand lain dan internasional di sana. Sebenarnya untuk di fashion show-nya, itu yang di runway itu produk Erigo X. Erigo X itu brand premium-nya Erigo lah. Tapi juga untuk brand Erigo-nya juga rilis produk. Itu kemarin udah rilis exclusive di Tokopedia sejak kita di Nuriok. Untuk yang Erigo-nya sendiri, kita mengangkat tema City Series. Jadi kayak beberapa produk itu mengangkat, kayak Nuriok kan ada beberapa wilayah di Nuriok, kayak Brooklyn, Manhattan, Queens. Jadi itu udah kita rilis sebenarnya di Tokopedia eksklusif, pas saat kita masih di Nuriok. Di Tokopedia, kami selalu membuka panggung yang sebesar-besarnya untuk para pergiatuan KM lokal. Salah satu di antaranya dengan kampanye hyperlokal yang kita punya. Kita memberikan wadah bagi para UMKM lokal untuk mengenalkan produknya melalui berbagai macam kampanye. Kita punya yang namanya hyperlokal kampanye, kemudian kita juga ada yang namanya kampanye kumpulan tokopilihan, dan berbagai macam kampanye yang ada di Tokopedia. Itu kita usahakan untuk supaya pergiatan UMKM lokal itu bisa memperkenalkan produk-produknya dan juga menjadi raja di negeri sendiri. Kita juga mendukung kegiatan pemerintah, yaitu dengan bangga buatan Indonesia. Kita punya widget khusus di halaman Tokopedia di bangga buatan Indonesia yang bisa ditemukan para pergiatan UMKM lokal di seluruh Indonesia. Harapannya sih sebenarnya untuk UMKM mungkin bisa menjadi motivasi lebih bahwa ternyata ERIGO itu mulai dari dulu, dari Depok, dari Parung, bahwa kami bisa, mungkin bahasanya bisa mendunia sampai New York, sampai Times Square kalau kata orang, tapi tidak ada yang mungkin dan tidak ada yang mustahil sebenarnya bagi UMKM yang ada di Indonesia. Harapannya buat UMKM lokal semoga terus maju, terus bermimpi, karena istilahnya potensi di Indonesia itu sangat besar. Jadi kami harap UMKM untuk terus lebih semangat dan juga mulai aja dulu untuk mulai berbisnis atau berjualan di Tokopedia. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!